Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. Di video kali ini, gue mau nge-review sebuah buku thriller. Review kali ini dalam rangka posting bareng BookTube Indonesia bulan Mei, yang mana temanya adalah misteri, thriller, dan juga horror. Dan buku yang akan gue review kali ini adalah The Hole, karya Pyun Hie Yong. Buku ini adalah terjemahan tentunya oleh orang Indonesia, dan diterbitkan oleh penerbit baca. Buku ini terbit di Indonesia tahun 2018. Jadi langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu covernya. Menarik ya, bagus banget gitu. Desainnya oleh salah satu desainer cover yang udah terkenal juga di Indonesia, yaitu Suku Tangan. Nah, Suku Tangan ini udah banyak nge-desain sampul novel-novel terkenal. Jadi emang keren banget dan cukup merepresentasi ceritanya gitu. Jadi buku ini bercerita tentang seorang laki-laki bernama Ohgi, Ohgi, yang mengalami kecelakaan mobil, terus dia dirawat di rumah sakit, dan akhirnya kondisinya itu lumpuh total gitu, hanya bisa ngedip-ngedip aja. Bahkan berekspresi wajah aja susah banget. Tangan gak bisa gerak, kaki gak bisa gerak. Dan awalnya dia dirawat di rumah sakit, terus kemudian dia dirawat intensif di rumah, dan dia dijaga atau dirawat oleh ibu mertuanya. Anehnya, ibu mertuanya ini makin hari makin memiliki perilaku yang aneh dan agak creepy gitu, dan membingungkan. Jadi kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi pada kehidupan Ohgi, dan apa peran ibu mertuanya kemudian dalam membantu Ohgi cari tahu dengan membaca buku ini. Pertama gue akan membahas dari plot dan unsur retrinsik yang menarik dari novel ini. Jadi plot di novel ini yaitu maju mundur, dan maju mundurnya itu secara spontan dan tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba sedang membahas istri Ohgi, langsung flashback. Tiba-tiba membahas ibu mertua Ohgi, langsung flashback. Jadi kayak gak ada aba-abanya. Terus ada yang menarik di sini. Penokohan di novel ini memang gak banyak banget. Cuman ada Ohgi, ibu mertua, dokter, dan beberapa orang lainnya. Tapi yang kita ketahui namanya, itu cuman Ohgi aja. Bahkan istrinya aja kita gak tahu namanya siapa. Menurut gue menarik sih. Cukup meminimalisir kekompleksan sebuah novel. Dengan nominimalisir detail-detail nama yang sebenernya gak terlalu penting itu. Terus, gue akan bahas kelebihan dari novel ini. Yang pertama adalah novel ini membawa thriller yang tidak seperti thriller biasanya gitu. Terror yang dibawa melalui novel ini itu terror yang lebih ke psikologis dan terror batin. Dan gue ngebacanya itu ikut merasa terterror dan merasa gak nyaman secara psikologis gitu. Pokoknya terornya itu bukan sesuatu yang bisa dibayangkan lalu kita jadi takut. Tapi memang sesuatu yang kerasa secara psikologis gitu. Menurut gue itu sih uniknya. Nah, jadi kamera gue mati barusan dan ini ganti dengan kamera HP. Lanjut aja ke poin kedua yang menarik bagi gue dari novel The Hole ini adalah konflik batin yang gue sebutin tadi, yang konflik psikologisnya itu dirasakan secara samar-samar gitu. Dan konflik fisikalnya itu ada juga tapi agak ke belakang gitu. Jadi sambil nunggu konflik fisikalnya itu kita menghadapi konflik batin yang samar-samar tapi kerasa. Tapi gak terlalu dijelaskan. Sehingga unsur mencekamnya lagi-lagi itu berasa tapi tidak kebayang gitu. Gak bisa kita imajinasikan tapi berasa aja secara psikologis. Poin ketiga yang menarik adalah pendeskripsian dari novel ini cukup detail. Pendeskripsian situasi, pendeskripsian feeling, perasaan, dan sensor-sensor peraba dan penglihatan itu detail gitu. Jadi kita cukup mudah untuk membayangkan apa yang terjadi. Cukup mudah membayangkan situasi dan lokasi setting. Jadinya kita gak perlu effort yang lebih gitu. Nah, kekurangan dari novel ini ada dua. Yang pertama adalah karena detail yang tadi itu jadinya ceritanya itu berjalan agak lambat gitu. Dan gue jadinya sedikit bosan di 100 halaman pertama. Tapi karena gue tertarik aja gitu dengan konfliknya jadinya gue tetap lanjut. Mungkin ini bisa menjadi hambatan bagi orang yang mudah bosan. Karena cerita yang berjalan lambat itu ini rawan banget untuk gak selesai bacanya gitu. Nah, poin minus yang kedua ya yang tadi gue sebutin itu konflik fisikal konfliknya itu baru kerasa atau baru muncul setelah di halaman 150-an. Padahal novel ini cuma 240-an halaman gitu. Bayangin, itu kan udah jatuhnya udah 3 per 4 cerita kelewat baru muncul fisikal konfliknya. Karena sebenernya konflik psikologikalnya itu udah muncul dari awal. Cuman gak dijelaskan, gak dideskripsikan jadinya samar-samar tadi itu. Dua poin yang barusan gue sebutin ini berhubungan ya. Karena konflik fisikalnya muncul di belakangan, jadi ceritanya terkesan lambat gitu. Terus kesan terakhir gue terhadap novel ini, sebenernya novel ini bagus. Gue akui. Dan memang termasuk nominasi-nominasi novel thriller terbaik lah gitu oleh beberapa nominasi. Artinya ini udah diakui juga oleh kritikus-kritikus. Dan memang gue akui bagus. Cuman, apakah gue suka? Kayaknya gak terlalu. Gue akui bagus, tapi gue pribadi gak terlalu suka dengan novel ini. Karena lambat tadi, dan salah satu yang membuat gue tetap tertarik untuk membaca. Karena dia ternyata cara pembawaannya menurut gue baru gitu. Dari buku-buku yang udah pernah gue baca. Dan gue merekomendasikan buat kamu yang udah sering ngebaca buku thriller. Dan gak terlalu gue rekomendasikan buat yang belum biasa baca thriller. Takutnya kaget dengan pola penulisan kayak gini. Dan resikonya nanti jadinya DNF atau gak selesai bacanya. Jadi itu aja untuk review kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Haris, pamit. Bye. Halo, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like dan bagikan juga video ini ke teman-teman kalian. Biar jadi bahan obrolan ditongkrongan. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan. Dan aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video. Dadah!